Assalamualaikum teman-teman Sharing kali ini Untuk kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan Yaitu soal finansial Kalau ada yang tanya Fakta di lapangan Membahas finansial Kadang malah membuat yang laki-laki mundur Padahal yang perempuan Cuma mau tau pandangannya aja Tentang finansial gimana Nah itu gimana Yang benar-benar serius Dan berniat membentuk keluarga bertumbuh Insya Allah tidak akan mundur Jadi obrolan finansial Menjadi keharusan Dan bukan hal yang tabu lagi Banyak yang pernikahannya oleng Karena dulu lupa membahas ini Dulu lupa menceritau Sikap sidia terhadap finansial Hingga akhirnya jadi bom atom Karena merasa salah pilih Untuk teman-teman online yang sedang taruh Jangan lupa menceritau hal ini Untuk menentukan prinsip-prinsip hidup doi Yang sekiranya cocok di hati Jadi Ngobrolin finansial saat Aruf itu Meliputi apa saja sih Yang pertama Tujuan finansial dia Nah dari penghasilan itu Apa sih yang mau dituju? Misalnya Untuk mencapai kebutuhan jangka pendek Untuk mencapai kebutuhan jangka panjang Atau Untuk mencapai kebermanfaatan terhadap umat Yang kedua Apakah dia punya hutang atau tidak? Ini bertujuan untuk memahami profil keuangan masing-masing Dan supaya nanti tidak kelimpungan saat sudah menikah Yang ketiga Besaran tanggungan yang dia miliki Misal untuk biaya adik yang sekolah Atau untuk orang tua Ini harus transparan ya Agar tidak mencuk konflik di kemudian hari Yang keempat Pendapat dia tentang riba Yang kelima Apa doi tim yang udah berhutang atau tidak? Yang keenam Pendapat doi tentang peran istri di pengelolaan keuangan Yang ketujuh Pendapat dia jika istri bekerja atau tidak bekerja Selanjutnya yang ke delapan Rencana finansial jangka panjang dia Yang ini saling berkaitan dengan tujuan finansial tadi Bisa bahas soal investasi Tabungan hari tua Atau tabungan masa depan Yang kesembilan Pendapat dia terhadap sedekah ke keluarga suami Dan keluarga istri Karena bagian ini banyak yang berat sebelah Keluarga satu minta didahulukan Tapi hampir abai dengan salah satu keluarga yang lain Nah yang terakhir Karena finansial itu kondisinya kadang naik Kadang turun Banyak sedikit Cukup kadang kurang Akan selalu terjadi Jadi patut diobrolin bahwa Apakah dia siap diskusi terkait finansial Sepanjang pernikahan Demikian sharing terkait obrolan finansial Saat Aruf Jangan lupa subscribe Dan nyalakan notifikasinya Biar gak ketinggalan sharing berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih